Irak, sebuah negara yang terletak di jantung Asia Barat, memiliki nasib yang terjalin erat dengan benang-benang geopolitik Timur Tengah. Di masa silam, negara ini berdiri sebagai pusat pengetahuan dan kebudayaan yang memancarkan sinar keemasan ke seluruh penjuru dunia. Selain warisan budayanya yang cemerlang, Irak juga dikenal sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Sebelum perang yang dimulai pada tahun 2003, negara ini adalah eksportir minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi dan cadangan minyaknya memberikan Irak posisi yang sangat penting dalam pasar energi global. Kendati demikian, pada tahun 2003, angin perubahan bertiup sangat dahsyat, membawa badai invasi militer yang dilancarkan oleh koalisi pasukan dari Amerika Serikat, Inggris, Polandia, serta Australia. Invasi ini telah mengubah wajah Irak dari negeri yang subur dengan sejarah serta kebudayaan menjadi puing-puing kesedihan, kehancuran, serta kehilangan. Pada zaman keemasan Islam, yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13, Baghdad, ibu kota Irak, adalah mahkota yang berkilau di atas tahta peradaban. Tempat lahirnya beragam ide besar dan inovasi yang mengubah arus sejarah. Para ulama, ilmuwan, filsuf, penyair, dan seniman muslim berkumpul untuk berkontribusi pada perkembangan seni serta ilmu pengetahuan. Selama periode ini, Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan didirikan oleh kholifah Harun al-Rashid yang menjadi pusat penerjemahan, penelitian, serta diskusi ilmiah. Disinilah, di bawah naungan kholifahan yang adil dan bijaksana, ilmu pengetahuan dan seni berkembang dengan pesat, memberikan kontribusi yang tidak terukur pada sistem penulisan, matematika, penanggalan, astrologi, serta koda hukum yang kita kenal saat ini. Para ilmuwan muslim seperti Al-Hawarizmi, yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, serta Ibn Sina dengan karyanya di bidang kedokteran, menjadi rujukan utama di Eropa selama berabad-abad. Selain itu, ilmu agama juga berkembang dengan pesat dan menjadi aspek terpenting dalam kehidupan intelektual serta spiritual masyarakat. Kajian agama di masa itu meliputi berbagai bidang seperti tawhid, fikih, hadis, serta sejarah dan biografi Nabi Muhammad. Para ulama serta intelektual muslim mengembangkan ilmu kalam, yang merupakan teologi Islam, untuk menjelaskan dan membela ajaran-ajaran Islam melalui argumentasi rasional. Mereka juga menulis tafsir yang mendalam untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, ilmu hadis juga berkembang menjadi disiplin ilmiah yang sangat ketat, di mana para ulama mengumpulkan, memverifikasi, serta menggolongkan ribuan hadis berdasarkan tingkat kepercayaan serta rantai penyebarannya. Kendati demikian, kejayaan masa lalu Irak yang cemerlang bagaikan sebuah bintang yang bersinar di angkasa, hancur lebur dalam genggaman zaman modern yang penuh dengan luka. Invasi brutal yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Polandia menghancurkan segala impian, mengubahnya menjadi puing-puing penderitaan. Tujuan invasi yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya diklaim sebagai upaya untuk melucuti senjata pemusnah masal Irak, mengakhiri dukungan Saddam Hussein terhadap terorisme, serta membebaskan rakyat Irak dari tirani yang menekan mereka. Selain retorika ini, Presiden Bush dengan gigih menyiratkan adanya hubungan antara rezim Saddam Hussein dengan organisasi teroris seperti Al-Qaeda, yang telah melancarkan serangan teror yang mengguncang Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Strategi ini telah menciptakan kesan yang keliru di mata publik Amerika, membangun propaganda yang memanipulasi persepsi bahwa ada hubungan langsung antara tragedi 11 September dengan Saddam Hussein. Akibatnya, dalam jajak pendapat yang dilakukan CBS pada bulan Januari tahun 2003, sebanyak 64 persen orang Amerika memberikan dukungan penuh terhadap aksi militer di negeri Irak. Sementara itu, 85 persen percaya bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah masal. Di sisi lain, dalam jajak pendapat yang dilakukan pada Maret 2003, 54 persen warga Inggris juga menyetujui tindakan militer yang sama. Dalam gelombang dukungan ini, sebuah ilusi tentang kebenaran serta bahaya mulai terbangun, mengantarkan dunia ke dalam kancah konflik yang penuh dengan darah dan air mata. Kendati demikian, di balik retorika megah dan janji yang dihembuskan, invasi tersebut dikecam oleh sejumlah sekutu lama Amerika Serikat. Pemerintah Perancis, Jerman dan Selandia Baru, dengan suara tegas, menolak klaim yang didasarkan pada bukti yang salah dan meragukan, di mana mereka mengesankan bahwa tidak ada senjata pemusnah masal yang ditemukan di negeri Irak. Kofi Anan, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, dengan lantang menyebut invasi tersebut sebagai tindakan ilegal menurut hukum internasional serta pelanggaran berat terhadap piagam PBB. Sementara itu, tim inspeksi PBB tidak menemukan bukti nyata tentang senjata pemusnah masal. Kritikan juga datang dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, di mana sekelompok 31 profesor hukum Kanada dan komite pengacara kebijakan nuklir yang berbasis di Amerika Serikat mengutuk tindakan invasi tersebut. Lebih jauh lagi, gelombang protes global menggema dengan kekuatan yang tidak tertandingi, menyebar ke seluruh penjuru dunia, di mana demonstrasi yang dilakukan oleh 3 juta orang di Roma, Italia tercatat oleh rekor dunia sebagai protes antiperang terbesar yang pernah ada di dunia. Ketika invasi dimulai, kehidupan sehari-hari masyarakat Irak tiba-tiba terhenti dalam kekacauan yang menghancurkan, di mana keluarga-keluarga terpisah dalam kepanikan dan masa depan menghilang dalam kabut ketidakpastian. Setiap sudut kota berubah menjadi pertempuran yang mengerikan, di mana rumah-rumah hancur lebur, suara tangisan dan latapan rakyat menyatu dengan suara teng, serta teriakan komandan yang memerintahkan serangan. Sebanyak 590 ribu tentara koalisi Amerika Serikat yang dikerahkan telah mengguncang fondasi peradaban dan menyisakan duka yang mendalam pada tanah yang dulunya bersinar dengan kemegahan. Setelah invasi yang mengguncang dunia, Perang Irak memasuki babak gelap yang berlangsung dari tahun 2003 hingga 2011. Pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat menggulingkan patung Saddam Hussein sebagai simbol berakhirnya kekuasaan Saddam Hussein. Sementara Saddam sendiri ditangkap pada tanggal 13 Desember tahun 2003 dan 3 tahun kemudian dijatuhi hukuman gantung. Selain itu, perang ini menyebar seperti noda hitam, merenggut nyawa antara 150 ribu hingga 1 juta jiwa. termasuk lebih dari 100 ribu sipil yang tidak berdosa. Selain korban jiwa, penderitaan juga menyebar luas, di mana laporan Oxfam pada tahun 2007 menunjukkan bahwa tingkat kekurangan gizi di kalangan anak-anak Irak melonjak menjadi 28 persen. Sementara 70 persen penduduk mengalami krisis akses terhadap air bersih. Perang di negeri Irak tidak hanya melukis langit dengan api dan kematian, tetapi juga menorehkan luka yang mendalam pada lingkungan di sekitarnya. Saat tentara Irak mundur, mereka dengan sengaja menghancurkan infrastruktur minyak, meledakan lebih dari 736 sumur minyak di Iran Selatan. Dari puing-puing tersebut, tumpahan minyak besar-besaran meluap ke bumi, dan penyalaan kebakaran yang mengerikan menyelibuti langit dengan asap hitam. Pada tahun 2003, pembakaran ladang-ladang minyak ini menyebarkan lebih dari 50 miliar ton emisi karbon ke atmosfer, menciptakan langit yang muram serta beracun. Tidak hanya itu, lebih dari 130 juta galon minyak bocor ke dalam sumber daya air, seperti danau sawah, yang meracuni setiap tetes yang disentuhnya. Akibatnya, antara tahun 2003 dan 2010, lebih dari 5.000 burung dari tiga spesies yang berbeda mati di sekitar danau tersebut. Polusi dan kerusakan fisik menyebar lebih luas, di mana sekitar 25.000 ton bom dijatuhkan oleh militer Amerika Serikat sehingga menghancurkan lebih dari 250 pabrik kimia serta persenjataan. Hal ini menyebabkan lebih dari 50.000 meter kubik bahan kimia berbahaya, termasuk pupuk dan limbah mentah bocor ke dalam air, mengacaukan ekosistem air tawar, dan menghancurkan habitat spesies yang tidak terhitung jumlahnya. Sebanyak 33 lahan basah di Irak, terutama tanah rawa Mesopotamia, terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya, menyebabkan 60 spesies mamalia kehilangan habitatnya, dan lebih dari 45 jenis tanaman mengalami kepunahan. Di awal tahun 2009, ketika musim dingin masih menyelimuti bumi, Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik kala itu mengumumkan bahwa era baru telah tiba. Dia berjanji bahwa langit Irak akan segera terbebas dari bayang-bayang perang. Dan benar, ketika tahun 2011 melabuhkan tirainya, pada tanggal 18 Desember, langkah terakhir tentara Amerika Serikat mulai terdengar, meninggalkan tanah Irak yang telah lama mereka jajah. Namun demikian, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada Januari tahun 2014, milisi ISIS muncul dari kegelapan, merebut Fallujah serta sebagian Ramadi. Bulan Juni membawa kabar lebih suram lagi ketika mereka merebut kota utara Mosul dan sebelum tahun itu berakhir, sepertiga wilayah Irak telah jatuh ke tangan mereka. Kemudian, dalam upaya untuk melindungi, Amerika Serikat berlagak seperti pejuang di siang bolong, menghancurkan pos-pos milisi yang mengancam Kurdistan Irak serta ribuan jiwa Kristen serta Yazidi. Ketika tahun 2020 telah tiba, Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Donald Trump menyatakan bahwa pasukan akan meninggalkan Irak, yang berkurang dari 5.200 orang menjadi 3.000 tentara pada bulan September. Dan pada Juli tahun 2021, Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa operasi tempur Amerika Serikat di Irak akan berakhir pada tahun itu. Pada akhirnya, seiring berakhirnya gemah pertempuran dan debu perang yang perlahan meredah, Irak berdiri di tengah sejarah masa lalu yang sangat agung. Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, dan Polandia telah meninggalkan luka yang mendalam pada jantung peradaban ini, mengubahnya dari pusat kebudayaan menjadi ketidakpastian. Terima kasih telah menonton!